Video tutorial yang tidak bermanfaat dalam hidup kita dan anfaedah Ya, mudah-mudahan anfaedah dan tidak bermanfaat buat hidup kita Apa kabar guys? Mudah-mudahan sehat selalu ya Jangan lupa patah semangat dan tetap jadi beban keluarga, beban orang tua guys Biar hidup kita bebas, long, tenang ya guys ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Om Swasya Su, Namo Budaya dan Salam Kebajikan Di kesempatan pada hari ini Saya akan menyampaikan beberapa pengetahuan yang saya tahu Soal apa tujuan hidup kita dan apa jati diri kita Kemana kita bisa mengejar jati diri kita Nah, yang pertama tujuan hidup kita itu adalah Ya, itu utama ya Yang pertama kita harus tahu yaitu adalah tujuan hidup kita ini kemana Karena kalau tidak tahu kita bakal sesat dalam hidup ini Dan tidak berarti apa-apa dalam hidup kita ini Pastinya di setiap agama itu sudah diberitahukan tujuan hidup kita ya Yaitu untuk mengabdi Mengabdi kepada Tuhan dan Ciptaannya, semua makhluk ciptaannya Seperti manusia, hewan, tumbuhan, makhluk takasat mata seperti jin dan lain-lain Nah, itu kita untuk mengabdi tujuan hidup kita Dan sedangkan jati diri Jangan sampai salah ya kita ya Untuk jati diri Nah, jadi jati diri itu Bukan kita memperoleh pekerjaan Kita mencapai cita-cita Orang pikir itu telah mencapai jati dirinya Bukan ya, sobat-sobat ya Jati diri itu adalah Jati, jati itu adalah Keharusan, kewajiban, hak kita Diri, yaitu diri Maksudnya apa? Mengenal diri sendiri Karena dalam keterangan agama Jika kita mengenal diri sendiri Maka akan mengenal sang penciptanya Nah, itu jati diri Jadi bukan kita mencapai pekerjaan Mencapai cita-cita Itu sudah menemukan jati diri Bukan, bukan 100% Bukan sepenuhnya itu Jadi jati diri itu adalah Kita mengenal diri kita sendiri Dan Tuhan kita Maka disitu kita akan menemukan Jati diri yang sejati Yaitu apa? Kebahagiaan dan kepuasan Tadi yang saya bilang Kenapa jati diri itu bukan Sesuatu cita-cita yang dicapai Seperti pekerjaan, kekayaan, dan lain-lain Karena tidak semua orang memiliki itu semua Bakal bahagia Puas Dan tenang hidupnya Jadi jati diri itu adalah Kita walaupun dalam Kaya, miskin, susah, mudah Dilapangkan Disukarkan, dan lain-lain Kita sakit Atau kita Dalam keadaan yang baik-baik saja Jati diri kita tetap ada Nah, sobat-sobat Teman-teman Jadi Jati diri itu adalah Tujuan kita Untuk Membahagiakan diri Mentenangkan Dan memuaskan diri kita Dalam kehidupan Kita sehari-hari Bagaimana cara kita bisa bahagia Puas Dan tenang hidup kita Nah, yang pertama adalah Kita harus mengenal diri sendiri dengan baik Maka kita akan mengenal Semua makhluk Tuhan juga dengan baik Maka otomatis kita mengenal Tuhan pun dengan baik Maka disitu kita akan Memperoleh anugerah Berkah Kebahagiaan Dan ketenangan itu sendiri Dan khususnya ilmu pengetahuan yang tinggi Nah, dengan Kita kaya Atau miskin Kita mempunyai banyak uang Sedikit uang Kita tetap tenang Puas dan Bahagia Karena mengetahui Jati diri kita ini adalah Tuhan Jadi bukan itu semua Itu semua Fana ya Teman-teman ya Jadi yang bakal Kekal Yang menyelamatkan diri kita Adalah Tuhan Maka sebenarnya Jati diri kita sendiri adalah Untuk Berdekatan dengan Tuhan Mengenal Tuhan Dan akrab dengan Tuhannya Sesuai dengan ajaran Agama kita masing-masing Itu dia Soal arti jati diri Kepuasan Ketenangan dan kebahagiaan Yang diinginkan oleh setiap orang Mungkin susah ya Walaupun kita tidak berlindung Yang penting kita harus Mengenal Tuhan kita Lebih dahulu Mudah-mudahan itu Yang saya sampaikan Yang saya tahu Bermanfaat Buat teman-teman Dan sampai jumpa kembali Di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat Yaakrabah kita semua Om swastiastu Namo budaya Dan kalam kebahagiaan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati